Dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-45, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Provinsi Bangka Belitung menggelar kegiatan Festival Seni dan Budaya Islami. Kegiatan HUD PDIP ke-45 dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebangka belitung dilaksanakan mulai Selasa 23 hingga 29 Januari 2018 di Gedung Dharma Wanita Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung. Kegiatan ini bertujuan menghidupkan kembali seni budaya Islam yang sekarang hampir tidak pernah lagi dilaksanakan dan tentu saja hadirnya kembali MTK di Bangka Belitung. Ini merupakan bentuk wadah masyarakat bersama-sama dalam menghidupkan kembali seni budaya Islam namun bukan hanya menghadirkan juara tapi menghidupkan kembali syiar da'wah. HUD ke-45 ini pun juga sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang hadir di tengah masyarakat untuk berpartisipasi, berkontribusi dalam pembangunan bangsa Indonesia ke depannya. Dengan adanya kegiatan positif ini, diharapkan lahir generasi muda yang baik dan beriman sehingga membawa dampak positif bagi kemajuan negara. kegiatan yang berkipas Islam. Yang pertama, yang kami peringkati ialah peringkati hari Maulid Nabi Muhammad SAW dan kami juga memperingkati hari Hudpilu yang ke-5. Kami merubah ini karena kami ingin menghidupkan kembali seni budaya Islam di Bangka Belitung yang saat ini memang sudah mulai begitu tidak semarak lagi. Dan Alhamdulillah antutias masyarakat berasakan laporan dari para peribya untuk pesifara banah haja hampir 60 buruk yang ikut. Itu juga kita batasi untuk yang namanya tiwati Al-Quran NTQ kurang lebih 50 orang Untuk da'i-da'i itu sekitar 50 orang Jadi kurang lebih pesertanya hampir sekitar 1.000 orang Dan ini akan kita laksanakan Sementara itu ada 8 kategori perlombaan yang diikuti oleh peserta Seperti rebana atau rabani tilawa dari remaja putra dan putri Dewasa putra dan putri yang diikuti 60 peserta Pencerama da'i, diikuti remaja putra dan putri Dewasa campuran putra dan putri Serta tim dewan juri yang ditunjuk dari skala tingkat nasional Dari Pangkal Pinang Bangka Belitung Haryanto dan Gogon Ainus melaporkan